Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari dalam Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan kita yang masih memberi kemurahan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya. Sabtu 22 Juni 2024. Mengawali aktivitas kita hari ini, mari membaca dan merondongan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan atas kasih karuniamu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati nafas kehidupan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu membaca dan merundungan firmanmu. Karena itu kami mohon kemurahan kasih dan kuasamu, sehingga firmanmu dapat kami pahami dan kami jadikan penobohan hidup. Kami sebagai anak-anak kekudusanmu, Tuhan. Ambamu yang akan menjadi pelayanmu hari ini, mohon Tuhan mampukan sehingga dapat menyampaikan firmanmu, seturut kehendakmu. Dalam nama Yesus Kristus, ampuni salah dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pagi hari ini terambil dari Lukas 21, ayat 25-28 yang berbunyi demikian. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon arah. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gerola laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bapak, ibu, dan saudara-saudari dalam Yesus Kristus, firman saat ini dalam renungan diberi tema Menjelang Kedatangannya. Menunggu adalah hal yang paling membosankan, apalagi kalau menunggu yang sudah terlalu lama atau menanti dalam ketidakpaksian. Bacaan hari ini menggambarkan kedatangan Yesus kembali dan tanda-tanda yang menggului kedatangannya. Dikatakan bahwa akan ada peristiwa alam yang dasyat, terjadi tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan manusia akan mengalami kecemasan dan ketakutan. Pada waktu itu, orang-orang akan melihat anak manusia datang dalam awan, dalam kemuliaannya. Yang berdari ayat 25-27. Demikian yang akan terjadi menjelang hari kedatangannya kembali. Hari itu pasti terjadi atau tergenapi. Dati tidak akan ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Namun Yesus meringatkan supaya para munit nantiasa berjaga-jaga. Kengerian dan bencana malapetaka yang akan terjadi pada hari kedatangannya membuat seperti tidak akan ada harapan lagi. Akan tetapi, itu bukan akhir dari rencana Tuhan bagi umatnya. Sebab tujuan akhir dari rencana Tuhan bagi umatnya adalah damai sejahtera karena hidup dalam persekutuan dengan dia. Dalam ayat 28, Yesus mengatakan, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu sebab pembebasanmu sudah dekat. Kita yang hidup masa kini sedang dalam penantian kedatangan Kristus kembali. Firman Tuhan meringatkan agar menjelang hari kedatangannya, kita tidak terbuai dengan kenyamanan, kenikmatan, dan kemewahan duniawi, tetapi berjaga-jaga dan berdoa. Firmannya juga meyakinkan kita untuk hidup dalam pengharapan sambil mewartakan pengharapan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Jadikanlah firmannya sebagai pedoman untuk membaca tanda-tanda hari Tuhan dan terus mengingatkan akan kedatangannya kembali. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syukur. Ya Tuhan Allah, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami secara khusus atas waktu yang telah Tuhan berikan untuk membaca dan merenungkan firmanmu saat ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dan pelajari bersama dapat semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sertai kami, Tuhan, agar di dalam kehidupan kami tetap mengandalkan dan mengharapkan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai hambamu saat ini untuk memberitakan firmanmu. Bapak dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap pribadi kami saat ini. Tuhan yang mengetahui dan memberikan apa yang kami butuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan tolong, bahkan yang bersuka cita pun, Tuhan lanjutkan. Sehingga kami semua setia membeliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Berkatilah semua rencana dan aktivitas kami hari ini, bahkan hari selanjut. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bawa doa ini. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan teraya kita pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dalam berkarya sepanjang hari ini. Amin. Terima kasih telah menonton!